Di kantong baju almarhum Subianto, ditemukan secari kertas bertuliskan sebuah puisi. Puisi itu... Kawan muda, seperti yang Anda ketahui, nama lengkap calon presiden kita adalah Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo. Tetapi tahukah Anda dari mana asal nama Subianto yang melekat pada nama Prabowo. Subianto adalah nama seorang pahlawan yang gugur pada salah satu pertempuran melawan tentara Jepang. Pertempuran mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada Republik 1945. Pahlawan bernama Subianto atau Subianto Joyo Hadi Kusumo itu tak lain adalah salah satu paman Prabowo. Sewaktu bergabung dengan para pejuang kemerdekaan, Subianto bersama adiknya Sujono masih berusia sangat remaja. Ya, mungkin sekitar 15-16 tahun. Ketika itu Subianto dan Sujono merupakan anggota Pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang merupakan Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI di bawah pimpinan Mayor Elias Daniel Daan Mogot yang lebih kita kenal dengan nama Daan Mogot. Daan Mogot yang saat itu baru berusia 18 tahun adalah Direktur Pertama Akademi Militer Tang Rang yang pada penghujung tahun 1945 membawa pasukannya yang berjumlah 36 orang ke hutan lengkong di sebelah selatan kota Tanggerang untuk melucuti senjata Tentara Jepang. Namun Tentara Jepang atau Tentara Dainipon itu tidak mau menyerahkan senjata mereka. Sehingga terjadilah pertempuran sengit antara Pasukan Daan Mogot dengan Pasukan Jepang. Dan Pasukan Daan Mogot yang memiliki senjata sangat terbatas itu tewas semua di ujung peluru Pasukan Dainipon. Daan Mogot bersama 36 anak buahnya gugur sebagai kusuma bangsa. Di antara mereka yang gugur itu adalah Subianto Joyo Hadi Kusumo dan Sujono Joyo Hadi Kusumo Putra-putra Almarhum Margono Joyo Hadi Kusumo dan adik-adik Mendiang Sumitro Joyo Hadi Kusumo Ayah Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo. Kawan muda, ada sebuah peristiwa yang sangat mengharukan ketika keluarga Margono Joyo Hadi Kusumo membawa jenazah kedua putranya. Di kantong baju Almarhum Subianto ditemukan secari kertas bertuliskan sebuah puisi. Puisi itu kira-kira berbunyi begini. Saya bacakan ya. Kita tidak sendirian. Beribu orang bergantung kepada kita. Rakyat yang tak pernah kita kenal. Rakyat yang mungkin tak akan kita kenal. Tetapi apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan apa yang akan terjadi pada mereka. Itulah potongan puisi pada secari kertas yang ditemukan pada kantong baju Almarhum Subianto Joyo Hadi Kusumo. Kisah kepahlawanan Subianto dan Sujono ini diceritakan Prabowo dalam buku biografinya berjudul kepemimpinan militer. Catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Kepahlawanan kedua paman Prabowo yang gugur dalam usia sekitar 15-16 tahun itu selalu menginspirasi Prabowo untuk terus berjuang membelah kepentingan rakyat dengan seluruh jiwa dan raga. Peristiwa heroik itu pula lah yang mendorong Prabowo memilih karir menjadi tentara agar bisa berjuang di garis depan membela negara membela rakyat karena TNI adalah tentara rakyat yang selalu menyatu dengan rakyat. Di TNI pula lah Prabowo berkenalan dengan teman-temannya di Akademi Militer yang berasal dari lingkungan keluarga yang beragam seperti anak-anak petani anak-anak nelayan dengan latar belakang suku budaya dan agama yang berbeda-beda pula sehingga Prabowo pun semakin mencintai rakyat dengan seluruh kebinekaannya tanpa membeda-bedakan suku ras, adat istiadat, budaya dan agama. Potongan puisi yang ditemukan pada kantong baju almarhum Subianto seakan sudah disiapkan untuk keponakannya Prabowo Subianto yang kini sedang berjuang memenangkan pemilihan presiden bersama seorang anak muda bernama Gibran Raka Buming Raka Prabowo dan Gibran mempunyai cita-cita yang sama pekat yang sama program yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan ratusan juta rakyat Indonesia serta menegakkan marwah Indonesia sebagai negara yang tidak bisa diatur pihak asik Memang jalan yang sedang ditempuh Prabowo Gibran bukanlah jalan yang lempang melainkan jalan terjal berliku yang diwarnai hujatan dan cacian Gibran mempunyai nasib yang sama dengan Prabowo melangkah berjuang diiringi hujatan dan sindiran tetapi seperti kalimat yang sering dikutip Prabowo dari buku The Warrior of the Light karya Paulo Kuelho Kesatria Cahaya haruslah rela menderita demi cita-cita yang sedang diperjuangkannya dan orang lain tidak perlu tahu seperti apa penderitaan itu seperti ungkapan yang tertulis dalam catatan Harian Suhoki sahabat Prabowo Nobody knows the trouble I see Nobody knows my sorrows Prabowo Gibran sadar bahwa apa yang mereka lakukan sekarang akan menentukan apa yang akan terjadi pada seluruh rakyat meskipun rakyat yang mereka perjuangkan mungkin tak kenal dan tak pernah mengenal mereka seperti pesan yang terkandung dalam potongan puisi di kantong baju almarhum Subianto Jayohadi Kusumo Paman Prabowo Subianto Jayohadi Kusumo Sampai disini dulu kawan muda Salam Minbot Prabowo Gibran Men of our time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya